Hi everyone anak khususan balik lagi so di video kali ini Kieta bakal kita lebih ke Viva iya jadi gue bakal make overnya rambut Sila iya jadi dia gue gak tau ya bakal jadinya kayak gimana entah janti gue jadinya kayak mancung atau kayak apa gue gak tau gue akan serahkan kepada dia tapi dulu tuh lo kecil itu gue yang make overnya rambut lo dan Kieta tuh padahal masih sama-sama tau lo untuk ngurus nambut keriting karena dulu gue juga remutnya keriting dan gue belum bisa gitu sama Sila juga belum bisa jadi ya apalagi gak sih kalo bukan di Kepang Gumpel jadi Kepang aja masih Gumpel gue menciwain Kepang Gumpel karena dalam keadaannya tuh kan gak basah terus kan kering-kering kan pasti rambutnya jadi kayak berut gitu kan terus Kepang aja tuh gendut-gendut yang kayak terus Kepang tuh biasanya panjang ini kayak cuma 3 kali kayak 1,2,3 udah jadi terus pendek banget gitu orang kalo ngeliat tuh kayak rambut Gumpel iya bukan kayak Kepang kan tapi gue paling favorit waktu itu kayak penghasta kontrol gitu itu seharian luar ngemis-ngemis maka jadi nanti lo sebelah sini lo nyapanin dia kecil-kecil banget waktu itu tapi itu bisa juga selalu dijadiin konten kapan-kapan itu lama banget sih iya itu bakal lama banget gak tau sih mungkin waktu itu lo masih kecil iya sekalian gue ngasih tips gak sih tapi gue kayak udah gak sabar pasti gue giniin palo anjing sumpah lo ngasih tips juga gak bakal orang gak bakal ngerti tau gue udah berkali-kali kayak udah 10 konten gue cari gimana cara kontrol maksudnya dia ya gue ngerti tapi pas gue kayak gini kayak tangan gue tetep gak bisa kekepang gitu tapi gue bisa nyapanin orang yaudah ya nanti gampang lah pokoknya gue juga gak tau ya ini ada perpaduan apa yang akan ditarak ke rambut gue gue akan percaya tapi yang penting pastinya gue udah menyiapkan rambut gue udah dibasahin karena kalo rambut keriting tuh lebih gampang sih basah biar gak gampang rontok juga oke langsung aja ke videonya let's go alat-alat yang dibutuhkan kalo apa sih ngisi rambut keriting tuh pake sisian yang kayak gini sama ini gue lebih suka ini ini gue juga gue juga pake sih yang ini iya supaya gue udah pake live-in conditioner supaya rambut gue gak kusut lembut by the way silah belum tau gue mau makeovernya rambut dia kayak apa iya makanya gue kayak gue berserah diri aja sama dia padahal tadi sebelum bikin video ini gue tuh masih mikir iya gua gua yang bantuin searching nih coba lo searching gitu kan tipe rambut gue kayak gini lo cari gua gak boleh lo pilih yang namanya tuh gue gak tau tapi gue udah kayak agak sedikit bisa ya tapi lu kameranya gak sih gue yang dibakar lo tapi waktu 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 kecil tuh kalian pasti ngalamin gak sih di kuncir kayak mancung gitu kuncir air mancur kuncir air mancur tau gak sih yang karet-karet iya itu gue itu pernah juga tapi kalo mancung kan satu tinggi banget kalo gue kayak yang kesamping gitu terus gue tuh pengen banget air mancur gitu tau gak sih yang kayak di kuncir terus disisain satu segaris-segaris gitu tau gak cuman menurut gue keriting jadi gak bisa jadi yang pertama itu gue mau ambil rambut dia tuh di depannya aja nih dari sini nih setengahnya aja gini ini lo gak mau pensil buat ngebelah ya bener nih tadi doang gimana gue tuh gue kira lo sekreatif bakal pake ujim ini kamer gue berantakan banget tau liat tuh ada botol minum ada ini iya emang kamer gue juga gila tapi sekarang gue tuh kayak gak betah gila ngeri kamer berantakan jadi gue tuh bangun tidur gue kayak gue harus mandi gue harus nyapu gue harus tempat tidur gitu ya gue bangun tidur tidur lagi tidurin anjing tidurin anjing tidurin anjing mimpi gue belum selesai anjrit kalo bukan kuncir beneran jangan pake karen nanti rambutnya kusut kunciran luah pake kunciran mana-mana nah ini bawahnya kita kuncir ya kuncir asal membaca kan belum mau dimodeling kan belum depannya dulu oke gue beli karet kunciran ini cipet jakel kan iya ini agak rempong ya gue sorry-sary banget ya guys nah ini kita bagi 4 loh gue kaya tau mau diapain serius anjir iya ayo udah ganti-ganti mandi sini gue mau ganti gue gak mau tau lo gak mau gue tau lo gak mau gue tau ini kita ambil ini pandi gini biar nanti tuh kaya ada gininya anjir oh sinis-sini eh lo kalo misalkan butuh bahasa Inggris bilang ya gue ada semprotan yang bagus yang udah gak kaya burung hahaha waktu itu ada sih yang lo bilang semprotan gue kaya semprotan burung ada yang kaya semprotan burung padahal lo dari gue juga gak iya ada jepitan gak iya iya jepitannya Netflix seribu jadi gak tau palsu atau asli yang penting gue punya jepitan banyak jadi ini kita ke pangrasta iya yang bisa-bisa aja kan kaya pangrasta iya biar turun enggak enggak gue inget-inget lo pernah kaya gitu gue waktu kecil oh iya iya kadang biasanya biar rambutnya gak keluar-keluar tuh pake apa sih kan ini ada rambut kecil-kecilnya gini ya terus biar gak keluar-keluar tuh pake apa kalo dikepang gak keluar-keluar lah oh kalo dikepang gak keluar-keluar ya iya dikepang kan gak di gue bingung enjrit taduh taduh gue lagi berinovasi gitu itu di otak gue ya dari masinasi dari masinasi inovasi anjir taduh 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 ini loh coba gue kepong gue kepong taduh 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 lihat guys gue kepangnya bener-bener kaya orang salon kalo buat depan doang sebenernya gak perlu ngerasa rambut gue bakal turun sih oh iya iya rambut depan doang kok jelek ya ampanya yang jelek sih bagus ya bagus-bagus aja bagus-bagus aja nah belistan iya kenapa lagi gak sakit ya dulu rasanya waktu gue waktu kecil dikepang rasanya aku udah kebal gitu gak sih iya iya oh iya kan gue udah pernah dikepang-kepang iya iya waktu kecil tuh sakit banget gue harus nahan soalnya kalo gue ngeluh gue takut pada berhenti gitu pada ngamut nanti kan ngepang gue soalnya tuh pulang sekolah pulang sekolah pulang sekolah misalkan yang 12 sampe maghrib iya anjir lama banget gue setiap abis dikepang rasta gue berasa jaden smith karate kid dre yang ini panjang banget ga sampe bawah udah dikaretin ini tadu 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 bagus gak? bagus bagus kan? tapi yang ini kok kayak ada disini gak tau tapi gue juga sering gitu deh kalo ngepang gak terlalu kesini iya awam awam gue gua sih oh udah gini iya anjir ini udah jadi kalian bisa liat kan ini simetris lah bagus lah gue gatau poninya bakal kayak gimana tapi akhirnya kita tidak perlu bertanya lanjut bukan gue gitu lanjut gue mencengah dulu deh yaudah emang lupus makeup juga gak? yaudah yaudah nih padahal nih kali ini tuh gue bikin alis tuh bagus cuman gak tau kenapa gue lagi kayak intasi gitu kulit gue makanya gue mau cari cleansing toner tuh yang hati-hati banget jangan sampe kayak bikin kulit gue tuh tambah iritasi lagi gitu gue sih lupa pake sunscreen ya say gue gak punya sunscreen spray ini yang udah gue hapus ini yang belum ini tuh gue pake dari aswell ini bagus banget kayak lo tuh baru sweat sekali aja tuh kayak langsung ilang ini secepat gitu alis gue juga langsung ngangkat dan yang paling gue suka dia tuh gak bikin kulit gue kering walaupun kulit gue tuh lagi iritasi tapi dia menurut gue sih malah ngebantu kulit gue gitu loh iya jadi karena dia tuh buat yang lagi sensitif gitu buat yang lagi kemerahan gitu dan gak bakal bikin makin sensitif dan ini tuh dia kayak agak eksfoliasi kulit kalian gitu loh iya dan gak bikin iritasi karena kan yang eksfoliasi suka kayak iya jadi merah gitu kan tapi ini enggak ini enggak jadi kalo bisa lu kan gue bilang kan karena ini kayak toner gitu loh bukan yang solar water atau kayak gimana kayak gak perlu gak perlu apa namanya dibilas kayak ya ini toner gitu lah skincare tapi ngebersihin banget sih liat kondisiin gue liat aja semuanya keangkat tuh ini gue lanjut hapus terus ke yang sebelah kiri yang belum gue hapus ini gak perlu ribet-ribet sih pokoknya langsung ke hapus gitu jadi gue udah selesai bersihin makeupnya ini kulit gue langsung kayak lembab dan gak ngerasa ketarik sama sekali iya liat dah glowing-glowing gitu ya gak bikin kering iya malah lebih bagus daripada sebelumnya gitu loh oke kita bakal pake serum ini tuh Aquell Licorice PH Balancing Advanced Serum jadi sama buat kulit sensitif juga gue tuh kalo biasa pake serum selalu gue tanganin kayak gini kalian kayak gimana please please kalo gue langsung di pipi tapi gak nempel kalian liat dah kulit gue glowing banget ini juga semalam gue pake kalian harus coba sih pake ini soalnya paginya tuh kayak keliatan kulit kalian tuh kayak lembab terus lebih tenang apalagi kalo misalnya kalian punya jerawat ataupun kemerahan gue yakin banget ini bisa nenangin kulit kalian gitu nenangin kulit yang lagi iritasi gitu loh dan ini tuh gue kayak pake dia tuh yang kayak bikin glowing tapi gak sticky gitu loh ngerti gak sticky dia langsung menyerap aja kayak kalo dipegang ya gak berminyak gak apa-apa tapi keliatannya tuh kayak glowing iya iya ini bakal bagus sih kalo gue pake sebelum makeup iya tau emang iya gue juga udah mati tadi gue bilang kayak gitu loh ini tuh dia 66% ada licorice water jadi buat mencerahkan buat apa memperbaiki ini kayak pigmentasi-pigmentasi gitu terus ada gutation sama niasnamide buat dark spot bekas-bekas jerawat kayak gini jadi ngeratain warna kulit lah ya tapi tetep ngembapin gak bikin iritasi dan kalian juga kalo punya skin texture kayak gitu ini tuh buat ngalusin kulit gitu loh jadi kayak lebih mulus gitu lebih halus kalian yang punya kulit sensitif bermasalah bisa banget pake as well ini kalian bisa beli di Sosiola terus juga di Lazada pokoknya di Sosiola bisa di online-nya atau offline-nya offline-nya juga terus dia juga lagi ada promo discount as well as payday dari tanggal 25 sampai tanggal 30 jadi kalian ke link-nya aja di description box guys di description box kalau kulit sebelumnya nih next karena rambut sila sekarang keling jadi ini gue basahin dulu biar lebih gampang juga lo tuh gak perlu mencet berkali-kali nih sempurutan gue tuh sekali pencet tuh manja gak perlu kayak sempurutan burung hahaha kita bagi empat dulu eh lo bagi empat iya kok kayak gak susah tau gitu enggak enggak lo kenapa harus ngasih tau gue ya gue mau bagi empat ya biar orang-orang yang ngontong tau oke 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 sini sini oh madep depan enggak enggak anjir anjir ini disana disana iya ih ih iya gue ketetes narase sumpah AC gue jemberin banget udah bocor sumpah benerin dong gimana sih ya gimana benerinnya ya gimana benerinnya apa tuh tukang AC apa dapetin tukang AC iya oh cari cari tukang AC tuh banyak di google iya atau enggak di daerah sini juga banyak kok di google takut dapet yang jauh di deket sini juga banyak gue tuh nampungin gitu loh setiap hari gue buang air ke balkon ke balkon iya iya terus tadi gue mau buang air ke balkon untung gue liat-liat dulu anjir tada mama dibawah kalo gak harus hiram kepala ya ha gue gak kebayang ceritanya semua orang kalo disiram kayak gitu anjir tapi semua orang kalo disiram gitu gak merupak menurut gue cengok dulu kan sih anjing Gue jadi inget anjing, gue kan dibully ya Gue tuh dari SD anjing dibully Terus abis itu Gatau anak laki pada iseng gitu deh Terus apa lo tau gak, gue disirem tau dari atas ke bawah Gue gatau sih dia sengaja ke masalahnya Gimana SMP? SD kan gemel sekolahnya gak ada atas Gak nanteng ngaji Gue lagi ngaji Di pengajiannya nanti gue aja di Cirebon Oh di Cirebon, gue kiranya di Jakarta Lo denger, denger, denger deh Terus lo disirem, parah banget gak sih? Iya, itu iseng apa ya? Iya lah, sengatau iseng atau sengaja Lo dia emang iseng banget sama gue anjing Tinggal kita bagi dua aja, ternyata gue bilang mau bagi empat kan? Berarti berapa? Tiga gitu totalnya Tuh totalnya Hah? Jadi totalnya gak jadi empat, jadi tiga Jadi empat Oh, dua kanan, dua kiri Terus ini tinggal, muka lo gitu banget Orang gue yang minta denger Iya, jadi tinggal kita bagi dua aja kayaknya Jadi gampang banget sih Kayak lo semua masih bisa diputin di rumah Nyeri dah, belakang gue takut salah bantel Gue pernah anjing salah bantel terus gak bisa nengok gitu Iya, gue ngerinya Kenapa sih kayak gitu? Tapi kalo digebuk bantel balik lagi Gak tau Gak tau Tapi kayaknya si ototnya tuh kayak Atau uratnya tuh Kaku Kaku disitu kan Jadi kalo ketarik tuh kayak keras gitu Kayak karet Karet uang baru keras gitu Nah gue takut salah bantel Jadi kayak gini pas gue mau duduk takut sakit Masa gue begini terus Betul lah sabar Satu lagi, satu lagi Satu lagi kamu gak perlu denger kan? Iya enggak Tapi lo mencetin di belakang kamera ya berarti ya? Iya Kalian banget aja Tolong sabar ya guys ya Bentar doang Kau ini bentar doang Bentar Lo jalan jalan bergerak Biar gue Enggak orang gue diem Gue memangnya cepet secepet mungkin Gue diem sediem mungkin Panjang banget bareng aku Iya namut lah Ngaramut lu banyak sama anak Anjol Oh gila Gue kayak baru gue Gak gue potong Gak gue potong berapa Nih 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 Selanjutnya diapa ini ya? Bawah rambut saya Ini bawahnya tinggal kita bersahin Terus pake gel Oh Kayak digerai gitu ya? Nih Itu gel gue tuh di meja Wih males banget Mau gue ambilin? Gue gak mau ngejelin lo Enggak Enggak, gak perlu satu-satu Langsung di sisir reddit Oh iya Iya Oh jadi mana sih? Oke Oke Ini warna merah Nah ini tinggal kita sisir belakangnya Terus abis itu kepangannya tuh udah deh Kepangannya apa? Diapain? Tinggal kayak dirapiin doang Jadi kepangannya tuh terkesem Terlihat diatasnya Terlihat rambut gue kayak kurus gitu Lanjut ramparan Gila Kok jelas sih ya? Gila gue lihat di gambar bagus Ini kayak gini doang nih rambut belakang gue Gobrol Ngancing Pegang-pegang Pegang kepangnya Semuanya Biar gak mau sisir rambut gue Uh, ngepes Nih Rambut gue tuh harus basah total Ya Tuh Kan jadi kayak gini Terus lagi Tadi rambut gue tuh yang bawah tuh patah guys Lihat gak? Tuh Jadi nanti bakal keliatan kurus banget deh rambut gue Emang tipis sih rambut gue sama Baru deh dikasih gel Yang putih-putih karena bekas gue Pakai living conditioner Nggak 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 Karena apapun kegel Ini kayak gini Cuma harus sana Iya bagus Kayak gini doang Iya udah Contohnya kayak apa sih Anjrit? Udah gak ada Gue SS tadi Gue dapat doang dimata Terus gue ngemaskan otak Terus gue bikin gitu Terus udah gitu? Kayak pengennya cuma kayak gini? Udah Udah harus tuliskan Bagus sih Bagus sih Daripada gue Kepang air mancur Jadi ini hasil Viva makeoverin rambut gue Gimana menurut kalian Dari 1-10 itu nilainya berapa Gue gak pernah kepikiran buat model-model kayak gini sih Tapi gue suka sama ininya nih Gue pengen kayak seolah-olah kayak pengerasa gitu kan Dia jadi kayak seolah-olah disini Kayak disini gitu-gitu Bagus sih Thank you guys for watching Semoga kalian terhibur dengan video ini Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan cara like, comment, dan subscribe Selalu nonton video ini jangan lupa tekan keistagam kita berdua di Arnaf Bessusan, Afifariat, dan Kalisila Sampai ketemu kita di video selanjutnya Bye-bye